Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua Yang dengan nikmat itu Maka kita bisa dikumpulkan di tempat yang dirahmati Allah ini Salawat ma'asalam Semoga tercurah rimpah keharibaan Junjungan Nabi Besar Nabi Muhammad SAW Dan atas para sahabat, keluarga dan kita sebagai pengikutnya Semoga mendapatkan syafa'ah dari beliau Di yawmila kiamah nanti Amin, amin ya Rabbil Alamin Para pemirsa yang dirahmati Allah Izinkan saya menyampaikan kultum singkat Tentang pentingnya berilmu sebelum beramal Imam Bukhari rahimahullah pernah berkata Al-ilmu qabla l-qawli wal-amal Ilmu itu hendaknya dimiliki sebelum berkata dan beramal Maksudnya, setiap orang itu harus memiliki ilmu Sebelum mengatakan suatu ucapan Atau melakukan suatu perbuatan Yang mengakibatkan setiap orang termasuk kita Terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan Dari suatu hal yang kita ucapkan atau lakukan Adalah disebabkan Karena kita tidak mempelajari ilmu Yang menyebabkan setiap orang termasuk kita Terjerumus dalam kesalahan dan dosa Dari suatu hal yang kita ucapkan atau lakukan Adalah disebabkan Karena kita tidak mempelajari ilmu Yang menjelaskan hukum dari hal tersebut sebelumnya Bahkan dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat kita Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman Bismillahirrahmanirrahim Yarfakallahu alladhina amanu minkum Walladhina utu darajat Wallahu bima ta'amaluna khabir Artinya, pasti Allah akan mengangkat derajat Orang-orang yang beriman diantara kalian Dan orang-orang yang diberi ilmu Dengan beberapa derajat Sungguh, Allah maha teliti Tentang apa yang kalian lakukan Surat Al-Mujadillah ayat 11 Tidakkah kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Yang dengan sebab itu Maka Allah akan memuliakan kita Di atas makhluknya yang lain Maka sungguh keliru Apabila kita Mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingin diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi, kita malas untuk menuntut ilmu Tidak mau hadir ke majlis ilmu Maka dari itu Mari, hiasi keimanan kita Dengan ilmu Bukan dengan hawa nafsu Pemirsa yang dirahmati Allah Imam Ibn Qayyim Rahimahullah pernah berkata Al-ilmu Bila amalin Kasyajari Bila samarin Artinya Ilmu yang tidak diamalkan Bagaikan pohon Tanpa buah Jadi Ilmu itu adalah sarana Untuk sampai pada amal yang benar Bagaimana menghamba dihadapan Allah Dengan cara yang benar Sebagaimana ilmu adalah sarana Dan Amal adalah tujuannya Begitupun sebaliknya Apabila kita Apabila kita beramal Tanpa dibarengi Atau didasari dengan ilmu Maka nilainya itu adalah Nol Atau tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena sejatinya Dunia ini rusak Karena dua jenis manusia Yang pertama Adalah yang bekerja Atau beramal Tanpa ilmu Atau yang disebut Suat tahu Dan yang kedua Adalah yang berilmu Tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya tersebut Sehingga mengakibatkan Rasa kesombongan Dan pelit berbagi Maka dari itu Di bulan yang suci ini Marilah Kita selalu menurut ilmu Dan mengamalkan setiap ilmu Yang telah kita pelajari Agar tidak sia-sia kelak nanti Pemirsa yang dirahmati Allah Mungkin sekian Kultum singkat yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Semoga bermanfaat Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Dan apabila ada kekurangan Itu datangnya dari diri saya sendiri Wabillahi taufiq wal hidayah Waridah wal inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.